Yang pertama adalah bahwa ternyata habitat ikan itu semakin berkurang. Membentang di perairan Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Perairan Laut Sawu memendam kekayaan hayati Laut Indonesia. Kawasan seluas 3 juta hektare lebih ini tercakup dalam Segitiga Karang Dunia atau Coral Triangle, perairan tropis yang menjadi habitat separuh dari seluruh spesies karang dunia. Salah satu kabupaten yang tercakup dalam Tenggara Laut Sawu adalah Rotendau. Kabupaten ini sekaligus wilayah perbatasan sisi selatan Indonesia. Rote merupakan pulau utama dari 107 pulau di kabupaten ini. Kayaan perairan Rotendau menghasilkan 20 ribu ton berbagai hasil laut. Tak mengherankan, laut menjadi sumber penghidupan masyarakat. Tak hanya itu, Rotendau juga menjadi sentral rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Dengan segala potensi dan keindahannya, laut Rotendau pantas dijaga demi keberlanjutan bagi generasi mendatang. Mereka bilang, wih, kami dapat ikan besar-besar. Satu terdapat tangga begini, mereka sudah katakan besar. Dan itu cukup makan dan bisa jual di tetangga gue. Tapi sekarang, dapat yang kecil-kecil begini, dan bahkan tidak dapat juga. Selim perpertanyaan lagi. Menurut bapak ibu, kenapa seperti itu? Mereka pintar juga jawabnya, iya. Kan dulu orang tidak biasa boing-boing ikan. Tidak biasa racun-racun ikan. Tidak biasa strol ikan. Tapi sekarang, orang sudah boing. Terlalu sekarang sudah hancur. Nampaknya, pengelolaan laut secara berkelanjutan menjadi kemestian untuk kelestarian laut dan kesejahteraan hidup. Pada 2016, Forum Komunikasi Tokoh Adat Peduli Budaya bersama The Nature Conservancy dan Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional Kupang berinisiatif mengadopsi kearifan lokal Rotendal. Kearifan lokal ini disebut Hoholok Papadak atau Aturan Adat untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut. Para pihak tersebut juga membentuk pengawas atau manaholo laut yang dikukuhkan Manileo Inahuk, Ketua Adat Tertinggi di Rotendal. Nah, bagaimana supaya nanti dia kembali seperti diubah percerita. Kerja di laut, bisa dapat ikan besar dan banyak, bisa untuk jual juga. Sudah. Dilarang belum. Jadi kita bentuk kelompok sudah, Pak. Satu kelompok, dia bahas khusus untuk larangan-larangan. Kira-kira perlu larangan apa-apa. Lalu, satu kelompok lagi, dia bahas khusus untuk sanksi-sanksi. Kalau kedepatan orang bom, sanksinya apa? Nah, setelah kita kasih waktu, bisa satu jam stay-nya. Setelah dua kelompok sudah habis diskusi di dalam kelompok masing-masing, kita atur kembali lagi. Satu-satu kelompok persentase di depan. Lalu, diharapkan memasukkan dari kelompok yang satu dan kita-kita yang hadir di situ. Kita-kita itu pengerinta desa, atau kelurahan, atau kecenatan, atau tokoh-tokoh agama. Sejak 2020, untuk mendukung perlindungan perairan Rote, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia bersama Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Indonesia Climate Change Trust Fund menggelar program pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak masyarakat adat. Program yang didukung Bank Dunia melalui Cormap CTI ini berlangsung di dua desa, Oilwa dan Sotimori. Diawali dengan pembentukan kelompok, mulai dari kelompok budidaya rumput laut, kemudian ada kelompok pengolahan juga, kemudian ada kelompok perikanan tangkap juga, tergantung kondisi dan situasi di desa dampingan kami, yaitu desa Oilwa dan Sotimori. Kebetulan untuk di desa Sotimori sendiri, lebih memiliki potensi di bidang rumput laut. Jadi, kami melakukan pembentukan kelompok untuk kelompok budidaya rumput laut, yang pertama di Sotimori, kemudian di Oilwa itu perikanan tangkap beserta pengolahannya, dan juga kita juga ada penguatan kelembagaan, pengawasan laut melalui adat, itu berbasis Manoholo. Ada tiga pokmas di desa Oilwa, kelompok masyarakat pengawas Manoholo, kelompok usaha bersama bintang selatan, dan kelompok masyarakat pengolah dan pemasar Tuluvalu. Sementara di desa Sotimori, ada pokmas naletasi dengan tiga divisi, pengawas, petani budidaya, dan pengolahan. Untuk membentukkan kelompok sendiri kan, di masing-masing daerah pasti memiliki tata caranya sendiri, terutama untuk di bidang perikanan dan budidaya itu, kita banyak bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Rotendao, kemudian kita juga melibatkan BKKPN juga, BKKPN Kupang. Lalu, dari situ, kita kumpulkan masyarakat yang memang benar-benar bekerja di bidang tersebut. Setelah terkumpul, kita melakukan FGD, untuk melakukan pembentukan kelompok, baru di situ nanti ada pengukuhan dari kepala desa berupa SK begitu, SK kelompok yang nantinya diteruskan kepada Dinas Perikanan, kemudian Dinas-Dinas Terkait di Rotendao. Kekmaslas ini bertugas menegakkan Holok Papadak untuk menjaga perairan sekitar desanya. Kelompok yang saya pimpin bernama Kelompok Manaholo, atau disebut Kelompok Pengawas untuk kegiatan konservasi Laut Sahu, TNP Laut Sahu. Kegiatan yang kami lakukan itu mensosialisikan tentang kegiatan-kegiatan dan larangan-larangan serta aturan-aturan yang dilarang oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan di Laut Sahu. Pengawasannya seperti di disipisit pantai, seperti tambang pasir, kelompok di laut, terumbu karang, itu menjadi pengawasan juga. Lain itu, program ini juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan budidaya rumput laut. Tujuannya, agar masyarakat mengenal jenis-jenis ikan yang layak tangkap dan bernilai ekonomi. Dengan pengetahuan ini, masyarakat bisa meningkatkan hasil tangkapannya. Untuk budidaya rumput laut, kelompok dibekali dengan pengetahuan pembibitan hingga pemanenan yang ramah lingkungan. Perbedaan ya, kalau mancing dengan, biasanya kita mancing itu, kalau di air yang dalam, ya tidak tentunya air ikan yang kecil yang kita dapat, tentunya yang besar. Terus dengan jaring yang kita gunakan, yaitu dari jaring di atas 2,5 inch atau 1,5 inch. Jadi bisa digunakan ikannya, bahwa bisa, itu layak bisa kita tangkap dan bisa dikonsumsi. Harapan kami dari kelompok, kelompok kami juga, bisa bermanfaat dan berguna bagi desa kami. Terima kasih telah menonton!